Roti gulung tukat pakrisan kembali dibuka setelah menjalani proses renovasi. Outlet pertama roti gulung di Bali ini kini hadir dengan tampilan yang baru, menciptakan kesan pertama yang tak terlupakan bagi para pelanggan setia. Dalam reopening roti gulung tukat pakrisan, kali ini terdapat berbagai perubahan yang membuat outlet ini semakin menarik. Salah satunya adalah perluasan ruang outlet dilengkapi dengan dain in area. bertujuan untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi para penggemar roti gulung dengan kapasitas hingga 30 orang. Dain in area ini merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati berbagai varian roti pilihan. Roti gulung hadir dengan 17 varian rasa yang beragam, dengan inovasi terbaru seperti snow bun dan kopi gulung. Selain menjadi brand roti terkemuka, roti gulung juga aktif dalam kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Salah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh roti gulung adalah membagikan ratusan roti kepada masyarakat sekitar store secara rutin. Pada bulan Ramadan bulan Maret lalu, tim roti gulung turut serta dalam membagikan takjil berupa roti dan minuman gratis kepada masyarakat di daerah Monang Maning dan Dalung. Tak hanya itu, takjil gratis juga diberikan kepada para driver ojek online yang sedang bertugas. Harapan roti gulung adalah dapat membantu dan diterima oleh segala lapisan masyarakat melalui kegiatan CSR yang dilakukan. Store Manager All Outlet, Roti Gulung, Herman, mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia roti gulung sejak dibuka pertama kali pada tahun 2022. Dengan reopening ini, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan produk berkualitas terbaik bagi masyarakat, khususnya di Bali. 9 Juni, tepatnya hari Minggu, kita ada reopening untuk roti gulung pakerisan dan sebutnya sempat kita renovasi ya dalam beberapa waktu. Dan ini adalah outlet pertama kita, jadi ini adalah outlet yang istilahnya jadi brand kita dan juga yang memberikan kesan pertama kali untuk masyarakat. Harapan saya untuk reopening ini ya, semoga brand Roti Gulung lebih dikenal masyarakat dan kita terus meninovasi, menyajikan roti yang inovatif dengan rasa yang bervariatif dan sobat gulung bisa menemukan brand Roti Gulung dimanapun. Pertama, terima kasih buat sobat gulung tentunya yang sudah menjadi pelanggan setia roti gulung semenjak kita opening itu di tahun 2022. 2022 maksud saya, itu yang pertama kali pertama kali ini. Kemudian kita di reopening sekarang, kita ingin menyajikan memperbaiki servis kita segala macam untuk memberikan pelayanan dan kuantas produk yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Bali. Selain di tukat pakirisan, terdapat cabang roti gulung juga tersebar di Monang Maning, Sesetan, Jimbaran, Dalung, dan Batu Bulan. Pihaknya berharap kedepannya brand roti gulung semakin dikenal di kalangan masyarakat terus melakukan inovasi untuk menyajikan roti yang inovatif dengan rasa yang bervariatif. Sehingga para penggemar roti gulung dapat menemukan outlet dengan mudah. Acara reopening roti gulung pakirisan ditemendai dengan pemotongan pita. Dimeriakan dengan berbagai lomba, pembagian 100 roti gulung gratis, dan acara musik. Bunga Widrayani, Bali TV